Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman dari Saobi Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat Oke teman-teman dalam video kali ini Kita akan membahas sebuah motor dari Yamaha Yang merupakan cikal bakalnya dari RX King Khususnya untuk RX Lover Ini dia motornya Yamaha RX100 Yamaha RX100 ini dipasarkan di Indonesia pada tahun 1976 sampai dengan 1981 Dan teman-teman konsep dari desain motor ini Merupakan perpaduan dari motor Eropa Dan juga dengan motor Jepang Kalau kita lihat dari sisi frame-nya dia Rangkainya dia Dia menganut desain twin-caddle frame Seperti yang terdapat pada motor-motor buatan Eropa Khususnya Inggris Yaitu seperti BSA Gold Star Atau Triumph Bonfield Yang khas banget buatan Eropa Mesin tipe 2 tak 97cc dengan 1 silinder Dan berpendingin udara Kalau teman-teman lihat Cukup mirip ya Kalau ini bisa dibilang cikal bakalnya dari motor Yamaha RX King Untuk urusan dapur pacu RX100 mengusung mesin tipe 2 tak Silinder tunggal Berpendingin udara Berkapasitas 97cc Yang diklaim mampu menghasilkan maksimal power Sebesar 11,5 hp Nah kita mau tahu nih kondisinya seperti apa Kita coba yuk Dari kita hidupin mesinnya dulu ya Oke powernya masih kerasa banget ya Kita lihat lampunya Lampunya masih nyala Lampu jauh ILO nya nyala Lampu sen nya Sen nya yang Sen nya nyala teman-teman Kiri, kanan, depan, belakang Belakang nyala Kiri juga nyala Kita lihat Lampu rem Oh lampu remnya mati ya Mungkin ada switch yang perlu di Benerin ya teman-teman Tidak direstorasi Kondisi tanki nya juga Cat-cat nya Ini masih bawaan pabriknya dulu ya Jadi memang Warnanya pudar Tapi ini gak ada yang bocor teman-teman Jadi tanki nya gak ada yang bocor Gak ada yang rembus Nah Yamaha RX100 yang ada di Pondok Hobby ini Keluaran tahun 1980 Teman-teman Dimana Remnya itu sudah mengadopsi Rem cakram untuk depannya ya Mungkin yang awal keluaran tahun 1976 Yang awal itu masih pakai tromol ya Tapi ini di tahun 1980 Keluarannya sudah pakai Rem cakram Kondisi yang lain kita lihat Teman-teman Dari kondisi mesin nya Saya lihat gak ada yang netes ya Gak ada yang Bocor Tapi memang disini Mungkin agak Harus sedikit Di Apa ini ya Mungkin packing-packing Atau Sil-sil dari kaburator ini Mungkin ada yang Perlu diganti kayaknya Ada sedikit Rempesan bensin itu kayaknya sih teman-teman Rangka-rangkanya masih kuat Masih bagus Gak ada kropos Gak ada yang karat Untuk sparkboardnya ini Besi ya teman-teman ya Sparkboard depannya besi Kita lihat Masih ada cover rantai juga dibuat dari besi teman-teman Cover rantainya besi Dan sparkboard belakangnya juga besi teman-teman Terima kasih telah menonton Wah mantap Oke teman-teman Kita udah lihat tadi kondisinya seperti apa Apa aja kekurangannya Apa aja kelebihannya Apa aja kondisinya Tanknya Dan lain-lain Dan tadi sudah saya coba tes Kondisi berjalan Kondisi kita coba di jalan masih enak Tenaganya kayaknya masih nendang banget teman-teman Buat teman-teman lensa hobi yang Pertarik untuk mengkoleksi motor ini Silahkan hubungi langsung Ke nomor lensa hobi Di 081775 1775 Jadi kita gak open price untuk motor ini Karena motor-motor Yang antik langkah seperti ini Memang gak ada pasaran ya teman-teman Jadi teman-teman Saya langsung aja hubungi ke lensa hobi Oke demikian video kali ini Terima kasih banyak yang menyaksikan Untuk teman-teman yang baru pertama kali Mampir di video kami Silahkan subscribe Share, like, komen Dan jangan lupa Tekan Tanda lonceng Untuk selalu update Dari video-video kami selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hobi Lensa hobi